Dilansir dari ekonomi.okezone.com, Prayogo merupakan perusahaan otobus yang didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Awalnya perusahaan ini hanya melayani trayek Yogyakarta, Godean, Dekso. Seiring berjalannya waktu, trayek pun diperluas menjadi Yogyakarta, Purwokerto, Yogyakarta, Pekanbaru, hingga melayani perjalanan wisata. Cikal bakal PO Prayogo berasal dari Mugi Hartono, yang mendirikan PO Suharno pada tahun 1973 di Yogyakarta. Kemudian sekitar tahun 1983, PO Suharno membeli tempat sumber waras, trisulatama, dan mustika, yang dikelola oleh kakak dari Marianto, yakni Suharno. Kemudian dilansir dari Youtube Tube Nawawi, pemilik dari perusahaan otobus Prayogo sekarang adalah Marianto. Menurut pengakuan Marianto, perusahaan otobus Suharno sempat dikelola adiknya. Namun setelah meninggal dunia, perusahaan otobus Suharno kini dikelola anak dari adiknya, yaitu Rizky. PO Prayogo merupakan perusahaan bas AKDP, AKAP, dan bas pariwisata, dengan alamat kantor di Singojayan, Sendangarum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melayani perjalanan pariwisata dengan daerah tujuan, Jawa, Bali, Sumatera. Dilansir dari Instagram PO Prayogo, ini merupakan cuplikan video bas pariwisata Prayogo Jogja di era tahun 2007. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!